Pemirsa PJS Gubernur Jami Sudirban meminta kepada jajaran pengurus DPKI KPTK Kabupaten Buarujabi yang resmi terbentuk, mampu membangun etos kerja yang lebih baik dalam rangkaian memberikan sumbangsih terbaik bagi Buarujabi. PJS Gubernur Jami Sudirban berkhadiri sekaligus mengucapkan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus Dewan Pekurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Prajaat DPKI KPTK Kabupaten Buarujabi yang baru saja dilatih dan dikukuhkan periode 2024 hingga 2029 pada Senin 11 November malam. DPKI KPTK Kabupaten Buarujabi diketuai oleh Budi Hartondo, Dekas Sekretaris Indra Gunawan, dan Bendahara Fatur Rahman. Adapun pelantikan dan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKPTK Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad, yang ditandai dengan penyerahan bendera IKPTK yang berlangsung hikmat. Dalam kesempatan itu, PJS Gubernur Sudirman berharap dengan terbentuknya ke pengurusan ini menjadi wadah silaturah pi sekaligus juga membangun sepakat etos kerja yang lebih baik dalam merangkai memberikan sumbangsi yang terbaik, khususnya bagi Kabupaten Buarujabi maupun terhadap keluarga besar IKPTK Kabupaten Buarujabi. Sudirman berharap juga bagi jajaran pekurus IKPTK Buarujabi terus mengembangkan inovasi, kreasi, dan tentunya program-program kerja yang bisa dijalankan. Ini bagian dari wadah, upaya dari alumni untuk membangun kebersamaan, membangun etos kerja, termasuk juga upaya dari alumni yang diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Buarujabi. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya telah ditetapkan oleh IKPTK sebagai anggota kehormatan dan ini suatu kebanggaan bagi kami, ini bagian dari upaya kita juga agar terus bisa membesarkan IKPTK di Provinsi Jambita khususnya termasuk juga membangun kolaborasi dan kebersamaan dengan IKPTK Kabupaten Kota se-Provinsi Jambita. Pada kesempatan itu juga, Ketua Umum DBP IKPTK Provinsi Jambi, Gemas Muhammad Fuad, berharap dengan telah dikukuhkan IKPTK Buarujabi, tentu pihaknya menginginkan IKPTK ini sebagai wadah untuk semua para alumni yang telah diberikan almadah untuk melaksanakan tugas pengabdi kepada masyarakat dan negara. Ketua Umum DBP IKPTK ini, itu mulai dari perusahaan DPN, DPPO Repinsi dan juga DPK Kabupaten Kota, di Komisi Jambi, ini ada 11 kabupaten kota, nah insya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya. Rian Cancen, Cik TV, Pelaporkan.